warahmatullahi wabarakatuh everybody sahabat bonsai dimanapun kalian berada hari ini saya kembali lagi di tempatnya pak tristower terkenalnya dengan pak tristower karena tempat bonsainya berada di bawahnya tower jadi hari ini sekali lagi mencoba spill review koleksinya beliau yang cukup lama saya tidak berkunjung ke tempatnya beliaunya ini tempatnya berada di ambulu masih berada di jember bagian selatan di depan ini ini wacang wahong sancang tapi yang jelas depan saya ini wahong laut ini jadi barangkali ada yang berminat mengganti capture saya tanyakan ke yang bersangkutan nantinya jadi wahong wacang wahong sancang ini yang menarik ini 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 iprik ini iprik ini jadi gayanya ini aduh gaya gimana ini wis surrealis aliran aliran surrealis ini ini jadi batang iprik ini melengkung ke atas wah ini jadi saya bisa membayangkan nantinya kalau sudah jadi memang wis unik sekali ini jadi pohon yang roboh pohon yang roboh di sebelah situ dia apa ya mancep di tanah sehingga tumbuh juga sehingga membentuk pola seperti ini nah ini desa ini terjadi di alam seperti ini terjadi jadi mohon mohon maaf mohon koreksi imajinasi saya seperti itu di sebelahnya lagi ada asem jawa asem jawa nah ini sebelah saya lagi ini ini elegan elegan konsepnya juga cantik sekali elegan jadi ini dibuat ini fosil kayu jadi nempel di kayu ini fosil pribadi sekali lagi saya sedang berada di tempatnya pak tristower coba kita menggeser lagi ada arabica atau kelampis yang bunjin ini bunjin bisa 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 dikatakan bunjin style jadi batang utamanya sudah mengering dan mengkropoh dan memfosil ini ini kelampis ini sehingga tumbuh di pucuk atas ini ini sudah benar-benar keras sekali ini kelampis arabica kelampis arabica ini kita mencoba di belakang saya ada loa yang ukurannya XL ini ini loa sekali lagi everybody yang berminat monggo di capture dipersilahkan nanti saya akan tanyakan ke yang bersangkutan loa everybody kita geser jadi saya menemukan barang-barang yang luar biasa yang unik-unik di tempat ini nah salah satunya di depan saya ini serut dengan ukuran XL dengan ukuran XL dengan ukuran XL serut ini yang menarik dari serut ini liuannya ini ini meliuk ini meliuk ke atas ini yang satu ini dilepas dengan harga 15 juta ini dia meliuk everybody serut ukuran XL nah ini dapat di sebelahnya lagi ada serut yang melio ini nah ini ukurannya XL juga ini serut ini everybody di sebelahnya di sebelahnya lagi ada serut juga yang ukurannya XL serut di kombinasi di display dengan pot yang begitu cantik tipis dia tumbuh di batu atau di karang batu karang dan satu lagi yang unik nah ini mustam ini ini mustam berada di batu dan yang asik lagi ada display nah ini ini mustam ini mustam everybody sahabat bonsai kita akan lanjut nah ini penjing wah ini tingginya ada hampir satu meter setengah ini nah ini kebayang ini keren 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 everybody sahabat bonsai di seluruh nusantara jadi ketika saya berada di tempatnya pak tristower ini selalu menemukan bonsai-bonsai dengan konsep yang wow dengan konsep yang benar-benar mengasah imajinasi kita salah satunya di depan saya ini kita geser lagi wah ini ada beberapa bahan-bahan baik bibitan maupun cangkokan ini nah ini towernya ini wih everybody saya akan menunjukkan ada satu bahan yang masih di program ini loa ini ini loa loa everybody sahabat bonsai dimanapun kalian berada ukurannya jumbo sekali lagi saya sedang berada di tempatnya pak tristower depan saya ini bonsai loa mudah-mudahan video saya bisa menjadi sebuah inspirasi bahwa bonsai ekonomi kreatif industri kreatif sekali lagi hobi bonsai keren tanam pohonnya hijaukan buminya sedekahkan oksigennya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses ada di desa tanam pohonnya hijaukan buminya sedekahkan oksigennya selamat menikmati selamat menikmati